Di awal itu, ya. Apa pendeta? Tadi, nanti kan PPT, jadi dia bisa suruh. Halo, Sir Dias. Sorry. Aku barusan briefing sama pendeta Charlie. Iya. Diizinkan untuk share PPT ya, pas khotbah. Oke, nanti saya jadikan kokos ya, Bu. Iya. Oke. Namanya siapa pendeta siapa, Charlie? Charlie, Charlie Edir Saragi. Badi, belum muncul ya? Belum muncul ya. Sebentar lagi akan muncul. Oh, ya. Oke. Udah live, Sir. Thank you, John. Doa dulu, boleh? Oke, kita berdoa ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapak kami dalam kerajaan surga, Allah yang punya waktu dan hari bagi kami, terima kasih untuk kesempatan baik yang kau berikan bagi kami, sebagian dari hamba-hambamu. Kami yang hendak mempersiapkan diri untuk pelayanan, kebaktian, akhir tahun ajaran. Biarlah kau memberkati kami, kau memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Berkati setiap kami, berkati setiap multimedia yang boleh kami gunakan, berkati semua jaringan internet, dan biarlah pemberitaan firmanmu hari ini boleh sampai kepada semua naradidik kami, boleh sampai kepada rekan-rekan pengajar kami, maupun setiap orang yang menyaksikan kami, ya Bapak. Pekerjalan dan berkaryalai Bapak, dan biarlah segala kekuatan-kelemahan kami, hanya kau yang memperlengkapi dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami silahkan pelayanan pagi ini. Amin. Nanti saya spotlight-nya ke Bu Kenanga aja ya berarti, atau gimana? MC-nya siapa Bu Kenanga? MC-nya Sarah apa namanya? Oh iya, tambahan satu lagi Pak, Sarah. Sarah ya. Jurnatan kita belum live ke Youtube kan ini kan? Sudah live ke Youtube? Di post ini? Nanti di edit di Youtube studio aja. Sudah ini yang lain di atas, Admit masuk ya. Yo what's up? Kembali lagi bersama kami, saya Rangga dan Marvel. Nah sekarang ada teman-teman mau ke sekolah kami, yuk mending kita lihat-lihat apa aja sih di sebab penabur kota wisata. Let's go. Let's go. selamat menikmati 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 It's hopeless when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust, oh, here we go, 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 let us heal and grow, you won't be alone, we're unstoppable, don't be afraid to show what we're going for, this is what we know. Here we come back to us, still breathing, standing up everybody, let's go to bed, let's go to bed, let's go to bed, let's go to bed. Leave me alone, let's go to bed. We'll rise up from the dust, oh, here we go. Terima kasih telah menonton! 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 sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mau mengucapkan syukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan selama tahun pelajaran 1920, yang boleh kami lihat bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Biarlah pada pagi hari itu boleh terlihat lewat setiap hati kami yang boleh memberi diri di dalam dan melalui ibadah pada hari ini. Firman Tuhan biarlah boleh menyapa kami dan juga menegur kami supaya kembali menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan untuk masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah-sudah sekalian hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Masmur 121 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Masmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goya, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pagi buat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang sebuah sapaan firman Tuhan dari Masmur yang ingin memberikan satu kekuatan buat kita tentang bagaimana Allah peduli kepada kita. Kepada teman-teman, kepada saya, kepada Bapak Ibu Guru. Artinya juga kita akan belajar bagaimana kita juga mampu mengatasi ketakutan kita di tengah-tengah setiap hal-hal yang sampai saat ini menjadi kekhawatiran. Saya mau mulai dengan sebuah kisah, teman-teman sekalian. Ada seorang raja, dia memberikan sayembara begitu ya kepada rakyat dan kemudian diberitahu intinya sayembara itu akan berbicara tentang siapa yang merasa mampu untuk melakukan isi dari sayembara itu, mereka akan menikahi putri raja. Singkat cerita, pada hari yang ditunggu-tunggu tibalah saat di mana mereka hadir di istana. Ternyata ada tiga pangeran, teman-teman, yang akan berusaha untuk mencoba melakukan sayembara itu. Kemudian raja itu mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang bisa melewati tembok ini, jadi mereka diperhadapkan dengan tembok dan raja mengatakan kalian akan menjadi pemenang sayembara ini dan akan menikahi putriku. Kemudian teman-teman sekalian apa yang terjadi? Pangeran satu dia tunduk bersujud di hadapan raja, dia katakan paduka yang mulia, hamba sadar bahwa hamba tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu hamba mengundurkan diri. Kemudian dia mundur. Kemudian pangeran yang kedua dia bersujud di hadapan raja, dia katakan paduka raja yang mulia, hamba sadar punya keterbatasan. Kalau manusia hamba berani untuk melawan, menghadapi, tetapi kalau tembok ini rasanya hamba tidak bisa. Kemudian dia mundur. Kemudian raja itu menatap kepada pangeran yang ketiga. Pangeran yang ketiga bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau akan melewati tembok ini? Kemudian pangeran yang ketiga itu katakan hamba paduka yang mulia, hamba akan mencoba dan berusaha melewati tembok itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dia melangkah menuju tembok yang tadi ditunjukkan oleh raja tersebut, yang akhirnya dia perlahan-lahan dia bisa melewati tembok tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tembok itu hanyalah sebuah kertas yang memang agak tebal, tetapi sudah dilukiskan dan digambarkan hampir serupa dengan tembok. Teman-teman apa yang Pak Pendeta mau bagikan dalam kisah yang sederhana ini? Kita sadar bahwa jika di dalam menjalani kehidupan ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Membuat kita takut. Dan itu adalah hal yang wajar. Tadi pangeran pertama dan pangeran yang kedua dia berusaha untuk mencoba mengukur dirinya, tetapi kekhawatiran itu lebih besar menguasai dirinya. Tidak mungkinlah saya bisa melewati tembok itu. Pasti tembok itu tebal. Pasti harus punya kekuatan dan seterusnya. Ketakutan, kekhawatiran itu muncul. Nah di dalam kehidupan kita hal ini juga terjadi teman-teman ketika kita sadar bahwa kekhawatiran, ketakutan itu hadir di dalam keseharian kita. Bahkan mungkin sampai dengan saat ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini. Kekhawatiran bagaimana ya hari ke depan, bagaimana ya kalau nanti saya keluar. Tapi ada juga kekhawatiran yang lain. Bagaimana ya ketika mungkin sebelum pandemi teman-teman mungkin merasakan juga kekhawatiran. Bagaimana ya besok ujian, bagaimana ya tentang nilai saya, bagaimana ya tentang kehidupan percintaan saya, bagaimana kehidupan masa depan saya. Ketakut, khawatir itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kita masih manusia, karena kita masih memiliki kedagingan. Tetapi teman-teman, jangan sampai kekhawatiran, jangan sampai ketakutan menguasai diri kita. Jadi takut, khawatir itu wajar. Karena kita sebagai manusia punya keterbatasan untuk memiliki keberanian. Tetapi yang mau ditekankan adalah takut boleh, tapi jangan menjadi penakut. Kalau penakut ini kayaknya takutnya akut. Artinya apa? Ketakutan itu sudah menguasai dirinya, sudah lebih besar dari setiap kekuatan yang harusnya dia miliki. Dan dengan suara seperti ini, seringkali ketika kita menjadi penakut atau ketakutan itu sudah akhirnya menguasai diri kita, sebenarnya kita meniadakan tentang kuasa Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang selama ini telah menyertai dan membimbing kita seolah-olah lenyap. Kita dulu baca firman Tuhan tiap hari, iya saya dikuatkan sama firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah ketemu masalah, kita sudah ketemu dengan bahaya, ini kita yang biasanya self-controlnya kurang sekali. Mungkin teman-teman ingat dengan kisah Derek Redmond. Dia mengisahkan tentang bagaimana pembelajaran dan ini mengajarkan kepada kita pembelajaran untuk merasakan bahwa kehidupan ini pasti penuh dengan banyak hal. Banyak ketakutan, kekhawatiran. Tetapi apa sih yang mau diajarkan lewat Derek Redmond ini? Yang mau diajarkan adalah ketika kamu sudah memulai kehidupan ini, pahamilah bahwa engkau harus menyelesaikannya sampai garis akhir. Sekalipun dia sadar bahwa dia mengalami kejatuhan di tengah-tengah lintasan lari. Mungkin teman-teman bisa menyaksikannya dengan sederhana. Terima kasih. 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 Ya teman-teman sekalian apa sih yang kita pelajari dari Dereck Redmond? Ada cinta Allah, ada cinta sang Bapak kalau dalam cuplikan kita tadi, ayahnya dia mau terjun ke, dia turun ke lapangan itu. Dia bahkan dia memapa anaknya sampai ke garis finis. Artinya apa? Kita sadar bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini ada begitu banyak hal-hal yang sering buat kita jatuh, bahkan kita mengkhawatirkan saya bisa enggak ya menyelesaikannya, saya enggak bisa enggak ya sampai garis finis. Tapi ingat ada Allah yang tetap mendampingi kita. Sekalipun kita membutuhkan segala sesuatu di dunia ini butuh perjuangan dan pengorbanan, betul kan? Walaupun dunia sekuler sekarang ini menawarkan hal-hal yang instan. Ya instan, apapun kita bisa dapatkan dengan cepat, cepat saji begitu ya. Tetapi yang mau Tuhan ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita tetap membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Sekalipun kita tahu bahwa kita punya banyak kelemahan, yes oke enggak masalah. Tetapi kita harus pahami yang seperti Pemasmur tadi katakan, pertolongan kita dari mana? Adalah dari Tuhan. Jadi sebenarnya tidak pantas manusia itu membanggakan atau menyembongkan diri. Oh saya pandai karena saya hebat kok, karena saya punya kemampuan, saya sukses gitu ya. Oh karena saya bisa dan sebagainya. Teman-teman itu yang seringkali, yang membuat kita sadar bahwa, Pak Pandita seringkali bilang ke anak-anak muda, suatu hari kalau kamu sukses ya, ingat bahwa kesuksesanmu itu bukan karena dirimu semata. Yang pertama karena anugerah Tuhan. Yang kedua karena orang-orang di sekeliling kamu. Orang-orang di sekeliling kamu itu bisa yang mencacimaki kamu, menghina kamu, yang menjatuhkan kamu. Bahkan orang-orang yang memotivasi kamu, menyayangi kamu, mendoakan kamu. Yang mungkin sekalipun kamu enggak tahu, mereka mendoakan kamu. Tapi yang ketiga itu karena diri kamu. Jadi tidak pantas setiap kita itu selalu menyembongkan diri karena setiap prestasi kita. Prestasi itu karena apa? Karena anugerah dari Tuhan. Karena setiap pejuangan dan pengorbanan kita diiringi oleh sang Bapak itu. Jadi kita harus tetap pahami tentang ada kuasa yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan di sekeliling kita tidak akan menyakiti kita. Pemasmur mengatakan begitu. Matahari tidak menyakitimu, bulan juga tidak menyakitimu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu luar biasa sekali. Ketika pemasmur mencoba memahami tentang bagaimana dia menyelami iman percayanya kepada Tuhan. Oh iya semua bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan. Sekalipun dia mengalami jatuh dan bangun. Tetapi ada satu hal yang dia pelajari. Dia bangkit oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Itu mungkin sama seperti seorang anak ya teman-teman ya. Yang belajar naik sepeda. Dari roda menempat jadi roda tiga, eh jadi roda dua. Papanya di belakang tuh. Papanya di belakang dia bantuin. Ayo nak terus nak, terus nak, terus nak. Nah suatu saat ya, satu menit keberapa si ayahnya ini melepas anaknya itu. Supaya dia mulai mencoba untuk seimbang gitu ya. Dia terus mengayu sepeda itu dan akhirnya tiba-tiba di depan dia jatuh. Kemudian dia menangis menoleh kepada ayahnya. Apakah ayahnya pergi? Meninggalkan dia? Tidak. Ayahnya tetap ada di situ. Ayahnya justru kasih semangat. Ayo nak, bisa coba lagi. Seperti itulah kita bisa mengatakan bahwa Allah tetap ada bersama dengan kita teman-teman. Sekalipun kita merasakan kesedihan yang amat luar biasa. Tetapi kita belajar bagaimana Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, jadi persoalan kan kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan kalau ada maunya. Kita merayu-rayu Tuhan dengan cara kita semakin baca Alkitab, beribadah, melayani. Tetapi kalau apa yang kita inginkan, kita sudah dapatkan, kita kecewakan lagi Tuhan. Jadi teman-teman pahami bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Namun kita yang seringkali tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kita perlu syukuri terus-menerus. Hari demi hari. Ingat rasa syukur itu bukan cuma manis di mulut, manis di bibir. Sekarang kita bilang, Tuhan saya bersyukur kepada Tuhan telah memberikan nafas kehidupan. Siang harinya kita mengeluh, kita salahin Tuhan, kita justru marah kepada Tuhan. Ingat rasa syukur itu bukan cuma manis di bibir, di mulut. Tetapi rasa syukur itu adalah perilaku yang harus nyata. Jadi bukan hanya sekedar manisnya kata-kata. Itu berarti bahwa ketika Allah yang begitu peduli, dia tidak akan pernah membiarkan kita terus terperosok. Teman-teman mungkin juga pernah lihat cuplikan dari seorang anak ini. Dia mencoba untuk naik ke kursi. Oh ya? Ya. Dia. Dia. Terima kasih. Terima kasih. Ayahnya akhirnya memberikan apa? Semangat. Akhirnya memberikan apa? Memberikan kekuatan kepada dia bahwa kamu bisa. Jadi teman-teman sekalian Tuhan tetap ada hadir dalam kehidupan kita untuk peduli kepada kita sebagai manusia yang lemah. Oleh karena itu jangan pernah kekhawatiran itu menguasai kita, jangan pernah ketakutan itu menguasai kita. Berserah kepada Tuhan adalah cara yang terbaik supaya kita dikuatkan dan dikuasainya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu yang boleh menguatkan kami bahwa Tuhan sangat peduli dengan kami. Kami yang seringkali tidak peduli untuk menjalin relasi yang semakin baik lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami tapi kami seringkali mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami namun kami seringkali yang menjauh dari Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kami namun kami seringkali yang mengabaikan untuk berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan kami mensyukur itu firmanmu yang boleh mengajarkan kepada kami dari Pemasmur bahwa kami sadari bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun kami merasakan kekhawatiran ketakutan di tengah-tengah berbagai kondisi dengan masa depan kami dengan situasi yang saat ini terjadi. Tapi kami mensyukur itu semua Tuhan masih telah berkesehatan kepada kami. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan dengan kondisi kehidupan new normal. Kiranya kami juga boleh mampu melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Supaya negeri ini boleh pulih, dunia ini boleh pulih, sehingga kami tidak mengabaikan. Kami percaya Tuhan Engkau masih tetap berkenan dan berkuasa atas ini semua. Oleh karena itu Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini. Tanpa henti kami terus memohon kepada Tuhan supaya kami tetap tunduk kepada kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam rasa syukur kami untuk perjalanan bersama. Di tahun pelajaran 2019-2020. Ada begitu banyak suka dan duka yang kami jalani bersama dengan teman-teman, bersama dengan Bapak Ibu Guru dan juga Bapak Mama. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kami sadar bahwa diri kami harus terus menjadi anak Tuhan yang terus berubah. Ajar kami Tuhan untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Untuk dapat melihat bahwa segala prestasi yang kami ukir bukan karena kepandaian kami semata. Tetapi itu adalah anugerah dari Tuhan sehingga tidak pantas untuk membuat diri kami menjadi sombong di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu Bapak terima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami boleh diajari, dididik, dikasihi melalui sekolah dan juga di keluarga. Kami tetap berdoa Bapak kiranya segala sesuatu yang boleh kami alami itu menjadi sebuah bekal pembelajaran supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Mama yang boleh bekerja keras. Biar mereka kesehatan Tuhan biarlah mereka tetap menjadi teladan buat kami. Sekalipun kami sadar ada relasi yang seringkali rusak oleh karena setiap perdebatan antara kami dengan mereka. Tapi ajar kami Bapak untuk dapat memulihkan sebuah hubungan supaya damai sejahtera Tuhan itu boleh tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang juga memberkati setiap perjalanan kami ke depan. Ketika Tuhan nanti memperkenankan kami untuk dapat memasuki tahun pelajaran yang baru. Beri kami kesadaran untuk terus mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi kebanggaan bagi Bapak Mama dan juga Bapak Ibu Guru. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terus mengalami perawatan akibat COVID-19. Kau berkati tenaga medis perawat yang juga berupaya keras. Supaya mereka mendapatkan pemulihan, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kami sadar Tuhan kami belum berbuat banyak. Tetapi kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Supaya kesehatian sebagai anak-anak Tuhan juga boleh bersatu padu untuk memulihkan kondisi ini. Tuhan Yesus berkati pemerintah yang terus mampu untuk dapat mengupayakan yang terbaik. Kami sadar ada begitu banyak kekurangan. Tetapi biarlah kami mampu mendukung hal-hal positif. Supaya pemerintah juga boleh tetap memiliki semangat di dalam memulihkan kondisi Indonesia. Baik secara ekonomi dan juga sosial. Dimana kami boleh saling membantu satu sama lain. Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan dimana kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan sempurnakan doa kami ini di dalam kuasa dan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Banda Guru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 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 Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 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 cintamu agar kami dekat padamu yang mampu Ajarilah kami rasa kasihmu Agar kami dekat padamu Agar kami dekat padamu Alah adalah Alfa dan Omega Alah akan selalu ada bersama-sama kita dari awal sampai akhir Maka hilangkanlah ketakutan dan melangkahlah dalam pembaharuan iman dan bulimu Bersama cinta kasih Allah Mari kita setukan hati menyanyikan pujian mengikut Yesus keputusanku Maniku Yesus keputusanku Menikut Yesus keputusanku Ku teringat, ku teringat I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back 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 Sudara-sudara Arakanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mendengarkan pengumuman-umuman dari Bapak Yaner nanti sebentar kita akan menyaksikan beberapa video yang sudah kalian kompilasi dari kelas-kelas masing-masing dari 10 IPAS 1 sampai 11 IPS 2 jadi kita akan menyaksikan apa saja yang sudah kalian tempuh selama satu tahun belakangan ini hingga menuju sampai ke titik ini dari awal perjuangan kalian sampai ke hari ini ya, mari kita saksikan bersama-sama video-video yang sudah kalian siapkan aku tinggal di saksikan selamat menikmati